Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-201. Selamat mendengarkan. Kilono Wastu ada di rumahnya Kigede, dan menurut yang telah dijelaskannya tadi bahwa orang tersebut adalah orang yang sama yang kuikuti tadi hingga ke dalam hutan, jawab Raka Senggani. Suami dari Sari Kemuning ini kemudian melanjutkan lagi ucapannya. Kigede, sebaiknya orang ini kita jebak saja, menurut dari Kilono Wastu, disini masih ada tiga bayi yang patut untuk kita jaga, jadi biarlah kita memusatkan perhatian kepada ketiga bayi itu, ungkap Raka Senggani. Apakah Anggar Senopati yakin, ia akan melakukan lagi perbuatannya itu dalam waktu dekat ini? Tanya Kigede manti ya sih, memang kita belum terlalu jelas maksud dan tujuan dari orang itu, tetapi jika ini ada hubungannya dengan pernikahan dari Rasala, tentu ia pasti akan melakukannya lagi, karena merasa masih mampu mengecoh penjagaan dari para pengawal tanah perdikan ini dengan ilmunya, dan mudah-mudahan kita sanggup untuk menangkapnya. Kigede, jelas Raka Senggani. Baiklah, kalau memang demikian pendapat dari Anggar Senopati, biar nanti aku memerintahkan kepada Anggono untuk mengirimkan beberapa orang pengawal yang bertugas di tempat tiga bayi itu berada, ucap Kigede manti ya sih. Namun saranku Kigede, gerak dari pengawal ini jangan terlalu kentara, agar orang tersebut mau masuk dalam perangkap kita, upayakan agar ia tidak merasa dalam pengawasan kita, ujar Raka Senggani lagi. Bagaimana kalau Anggar Sandika saja yang mengaturnya? Tanya Kigede kepada lintang Sandika. Walaupun sebenarnya Kigede manti ya sih ini tidak mengetahui bahwa salah seorang warganya ini adalah prajurit Sandi dari Demak, akan tetapi ia cukup mengenal dengan orang tua dari lintang Sandika ini yaitu Tumenggung Bahu Reksa. Bahkan saat pecah perang antara Demak dan Majapahit pada waktu itu, Kigede manti ya sih saling bahu-membahu dengan Tumenggung Bahu Reksa ini. Baiklah Kigede, jika memang demikian, biarlah sementara aku dan Anggono yang akan mengatur para pengawal tanah perdikan manti ya sih ini menggantikan rasalah, sahut lintang Sandika. Kaka Angkat Raka Senggani ini memang sudah lama bergaul dengan para pemuda dan pengawal tanah perdikan manti ya sih. Mereka pada umumnya menaruh hormat padanya terlebih setelah peperangan yang terjadi saat melawan gerombolan yang berusaha mencuri pusaka tombak Kiai sepanjang yang berada di puncak gunung Tidar beberapa waktu yang lalu. Dan setelah mereka dijamu oleh Kigede dalam rumahnya, kedua orang ini segera dipertemukan dengan Anggono yang merupakan pemimpin dari para pengawal tanah perdikan. Dalam pertemuan tersebut, Raka Senggani memberikan saran kepada Anggono agar menempatkan para pengawalnya yang bertugas menjaga ketiga rumah yang memiliki bayi tersebut dengan dilengkapi oleh panah sendaren. Dan yang paling penting dari semua itu, usahakanlah agar mereka menyamar serta tidak usah terlalu dekat dengan rumah tersebut, jelas Raka Senggani. Bagaimana jika mereka tidak melihat kedatangannya, karena jarak yang jauh dari rumah tersebut, Kakang Senopati tanya Anggono. Raka Senggani pun terdiam, memang benar juga yang diucapkan pemimpin pengawal tanah perdikan ini, jika jaraknya cukup banyak belum tentu mereka dapat melihat kedatangan orang tersebut. Begini saja, Adi Anggono dan Adi Senggani, dalam rumah orang tersebut kita tempatkan dua orang pengawal di sana. Mereka tidak usah melakukan apa-apa saat orang tersebut beraksi, hanya saja upayakan agar mereka dapat segera mengirimkan tanda kepada kita akan kehadiran orang tersebut, entah itu menggunakan suara isyarat maupun panah sendaren, jelas lintang sandika. Dan mereka pun setuju atas usulan dari putra tumenggung bahu reksa ini termasuk dengan Ki Gede sendiri. Jika memang harus menggunakan suara isyarat, suara apakah yang layak untuk kita jadikan sebagai pertandanya? Tanya Anggono, mungkin suara burung kedasih dapat kita jadikan bahasa, sandi, bahwa orang tersebut telah datang dan masuk beraksi, sahut Raka Senggani. Akhirnya diambil kata sepakat untuk menjebak orang yang telah melakukan kerusuhan di Tanah Perdikan Mantiyasi ini dengan melakukan penculikan terhadap bayi yang baru lahir di Tanah Perdikan ini. Mulai hari itu juga, Anggono dengan ditemani oleh Lintang Sandika dan Raka Senggani segera mengatur para pengawal Tanah Perdikan yang akan mereka tempatkan di tiga rumah yang memiliki bayi yang baru saja dilahirkan tersebut. Memang mereka tidak ingin kecolongan lagi setelah beberapa kali orang tersebut tidak juga tertangkap dalam melakukan aksinya tersebut. Cukup matang memang perencanaan dari pemimpin pengawal Tanah Perdikan Mantiyasi ini dengan dibantu oleh Raka Senggani. Dan sejak malam itu, Senopati Brasta Abi Praya sendiri berada di rumah Ki Gede Mantiyasi. Ini semua dilakukan agar ia dapat dengan cepat dihubungi. Memang pada malam ini, pengawalan di Tanah Perdikan Mantiyasi agak berkurang setelah menempatkan beberapa orangnya bertugas berjaga-jaga di rumah yang dicurigai akan menjadi sasaran pelaku penculikan itu. Sehingga membuat seseorang menjadi senang karenanya, orang tersebut memang berada tidak jauh dari wilayah Tanah Perdikan Mantiyasi ini, dan usianya pun masih cukup muda mungkin sebaya dengan Raka Senggani atau Rasala Putra Ki Mantiyasi itu. Heh, apakah orang-orang Mantiyasi ini memang sengaja memancingku untuk melakukannya lagi, berkata dalam hati pemuda ini. Ia terus bergerak dengan lincahnya melewati pematang sawah sambil sesekali melihat ke arah kanan dan kirinya. Memang pemuda ini merasa sangat senang sekali karena penjagaan terhadap Tanah Perdikan Mantiyasi ini longgar sekali. Aku harus berhasil memenuhi permintaan guru untuk mengumpulkan 10 kepala bayi agar dapat menguasai ilmu yang dapat menundukkan siapa saja yang melihat wajahku, berkata lagi pemuda tersebut dalam hatinya. Ia memang berusaha untuk masuk daerah pedukuhan Induk Tanah Perdikan Mantiyasi ini melalui lewat sawah, karena salah satu korban yang ingin ia datangi tidak terlalu jauh dari persawahan ini. Letak dari rumah tersebut tidak terlalu jauh dari rumah Kilono Wastu. Akan tetapi tiba-tiba saja langkah orang itu berhenti, sepertinya ia tengah melihat sesuatu yang cukup mencurigakan. Aneh, kenapa perasaanku tidak enak? Sepertinya ada seseorang yang tengah membuntutiku, apakah orang tadi bertemu denganku? bertanya dalam hati orang ini. Ia tidak jadi melanjutkan perjalanannya, dan pandangan matanya diedarkannya melihat ke seluruh tempat itu. Memang saat ini ada empat pasang mata tengah melihat ke arah orang yang hendak masuk ke Tanah Perdikan Mantiyasi ini lewat sawah. Dan yang paling dekat adalah Kilono Wastu, ia memang sengaja berada di bagian belakang rumahnya dan tidak jauh jaraknya dari sawah mereka itu. Mengapa ia menghentikan langkahnya? bertanya dalam hati Kilono Wastu. Lelaki tua ini berada di balik batang pohon siwalan yang ada di belakang rumahnya ini. Pandangan matanya tidak berkedip melihat seseorang yang tengah berjalan di pematang sawah tersebut. Ia cukup meyakini bahwa orang inilah yang mereka tunggu kedatangannya. Heh, ternyata ia berbalik dan tidak jadi masuk ke dalam pedukuhan induk ini, katanya lagi dalam hati. Bergegas Kilono Wastu bergerak keluar dari tempatnya bersembunyi. Aku harus mengatakan hal ini kepada Kigede dan Senopati Pajang itu, ucapnya lagi. Ternyata Kilono Wastu pun memiliki kepandayan dalam hal ilmu kanuragan. Ia terlihat sangat cepat melangkahnya seperti tengah mempergunakan ilmu peringan tubuh. Sebentar saja Lonono Wastu telah tiba di kediaman dari Kigede Mantiyasi. Hampir seluruh orang yang berada di rumah Kigede ini terkejut melihat kedatangan dari orang tua ini. Ada apa Kilono Wastu? Apakah ada sesuatu yang sangat penting hingga datang kemari? Tanya Kigede Mantiyasi, benar Kigede, tadi aku telah melihat seseorang. Akan tetapi, ucap Kilono Wastu tampak terengah-engah. Tetapi apa? Kilono, atur dahulu nafasmu agar dapat bercerita dengan jelas, ucap Kigede Mantiyasi. Barulah kemudian Kilono Wastu menarik nafasnya dalam-dalam, ia memang berusaha untuk mengatur pernafasannya barulah kemudian ia bercerita lagi. Akan tetapi ternyata ia tidak jadi masuk Kigede, entah apa sebabnya, jelasnya lagi. Barulah kemudian orang-orang yang berada di tempat Kigede Mantiyasi mengerti apa maksudnya Kilono Wastu itu. Kemana perginya? Kilono, tanya Kigede Mantiyasi. Sepertinya ia telah berbalik dan tidak ia dimasuk ke pedukuhan induk ini Kigede, jawab Kilono Wastu. Baiklah Kilono, jika memang demikian kita akan memanggil para pengawal yang ada di sekitar tempat tinggalmu itu. Ucap Kigede Mantiyasi, ia memerintahkan kepada Anggono untuk memanggil para pengawal yang bertugas di sana, untuk dimintai keterangannya. Memang malam baru saja turun di bumi Mantiyasi ini, saat Anggono memanggil beberapa pengawal tanah perdikan ini yang bertugas di sekitar rumah yang memiliki bayi dan juga tidak berada jauh dari kediaman Kilono Wastu. Tiga orang pengawal tanah perdikan ini segera datang menghadap ke rumah Kigede. Di sana mereka dipertemukan pula dengan Kilono Wastu. Tiga pengawal tanah perdikan Mantiyasi ini memberikan keterangan bahwa memang ada seseorang yang sedang berjalan di pematang sawah, akan tetapi entah mengapa kemudian ia tidak melanjutkan lagi langkah kakinya. Memang gerak-geriknya cukup mencurigakan Kigede, ungkap salah seorang pengawal tanah perdikan Mantiyasi ini. Semua yang berada di rumah Kigede Mantiyasi ini jadi sangat terkejut mendengar penuturan dari para pengawal tanah perdikan ini juga dengan yang telah disampaikan oleh Kilono Wastu. Termasuk Raka Senggani dan Lintang Sandika, keduanya yang merupakan dari prajurit Sandi jadi merasa bahwa orang tersebut sudah mengetahui jebakan yang mereka buat. Apakah ia sudah mengetahuinya? Kigede, tanya Raka Senggani kepada Gede Mantiyasi ini. Belum tentu nger, mungkin ada sesuatu yang telah membuatnya mengurungkan diri untuk masuk ke dalam tanah perdikan ini, kalau dari gelagatnya orang ini tidak memandang kepada orang-orang yang ada di sini, tidak juga terhadapku, jadi tidak ada alasannya ia untuk takut kemari, jelas Kigede Mantiyasi. Benar juga yang dikatakan oleh Kigede ini, membatin Raka Senggani dalam hatinya. Dan pada malam itu, Kigede Mantiyasi memerintahkan kepada para pengawal juga penduduk pedukuhan induk ini untuk tetap bersiaga dan waspada, agar mereka dapat menangkap pelaku kerusuhan di Mantiyasi ini. Setelah wayah sepi bocah, Raka Senggani mohon pamit kepada Kigede Mantiyasi. Ia dengan ditemani oleh Lintang Sandika akan menuju ke rumah Kilono Wastu, karena tadi orang tua inilah yang telah melihat kedatangan dari orang yang tidak dikenal itu. Mulanya, Kigede Mantiyasi agak keberatan jika Raka Senggani harus meninggalkan tempatnya ini dengan alasan, nantinya mereka akan sulit untuk mencarinya. Namun Raka Senggani segera mengatakan bahwa jika ia mendengar kentongan titir ataupun bunyi panas sendaren tentu ia akan segera datang. Akhirnya Kigede pun melepaskan kepergian kedua pemuda itu, walaupun bagaimana ia memang tidak dapat memaksa keduanya untuk tetap tinggal apalagi kali ini Senopati Pajang ini beralasan untuk sekedar meronda. Setelah meninggalkan kediaman Kigede Mantiyasi, Raka Senggani lantas bertanya kepada Kilono Wastu yang berjalan bersamanya. Kilono Wastu, apakah memang orang itu hanya seorang diri saja? Tanya, tanyanya, benar, dari yang Aki lihat memang orang tersebut hanya seorang diri saja. Angger Senopati, jawab Kilono Wastu. Mereka terus saja berjalan menuju kekediaman dari orang tua yang bernama Kilono Wastu itu. Dan tatkala mereka bertiga sudah cukup dekat dengan rumah tersebut, maka tiba-tiba saja, ses, ucap Raka Senggani, ia memalangkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Namun karena situasi malam itu cukup pekat dan sangat gelap, kedua orang yang bersamanya ini tidak melihatnya. Sehingga Kilono Wastu lantas bertanya, ada apa? Raka Senggani tidak menjawab. Ia tampaknya tengah memusatkan perhatiannya pada satu titik, yaitu pada sebuah rumah yang berada di sebelah kanan mereka itu. Dengan sangat perlahan dan berbisik, Raka Senggani bertanya kepada Kilono Wastu, itu rumah siapa dan apakah ia memiliki seorang bayi? Tanyanya nyaris tidak terdengar. Itu rumahnya Kisarwa, memang saat ini ia telah memiliki seorang cucu dari anak perempuannya, jawab Kilono Wastu pula dengan berbisik. Kalian berdua tunggu di sini, jangan melakukan apapun jika tidak ada isyarat dariku, ucap Raka Senggani. Senopati Brasta Abi Praya ini langsung saja meninggalkan keduanya tanpa menunggu jawaban dari mereka. Cukup cepat dan sangat ringannya tanpa menimbulkan suara gerakan dari Senopati Pajang ini, ia terus saja masuk menuju rumah Kisarwa itu. Dalam gelapnya malam, ternyata ajian Aska Pandulunya bekerja dengan sangat baik. Senopati Brasta Abi Praya ini mampu melihat kelebatan sesosok tubuh yang berusaha masuk ke dalam rumah tersebut dari arah belakangnya, dan dalam yang bersamaan pula Raka Senggani masuk dari depan. Tanpa harus membuka pintu pagar rumah tersebut, Senopati Brasta Abi Praya ini melesat di atas pagar rumah yang tidak terlalu tinggi itu. Tidak terlalu lama terdengarlah sebuah pintu yang berbunyi seperti tengah dibuka sesorang, ternyata orang yang datang dari arah belakang ini langsung membuka daun pintu dari rumah tersebut. Sementara itu, Raka Senggani yang masuk langsung menuju wubungan rumah Kisarwa ini, ia berusaha mengintip dari atas sambil membuka sebuah genteng atap rumah tersebut. Dengan cahaya lampu delupak yang tidak terlalu terang, ia melihat sesorang yang menuju ke arah sebuah bilik yang ditempati oleh putri Kisarwa dan bayi yang baru beberapa hari ia lahirkan. Hem, ternyata orang ini mampu menyirep seluruh penghuni rumah Kisarwa ini bahkan para pengawal tanah perdikan pun tidak luput dari sirupnya, berkata dalam hati Raka Senggani. Ia pun terus memperhatikan apa yang tengah diperbuat oleh laki-laki itu yang menggunakan kain hitam sebagai penutup wajahnya. Tadkala ia melihat orang tersebut hendak keluar dari rumah tersebut, maka Raka Senggani segera mengeluarkan suara meniru bunyi dari burung kedasi. Suara burung malam ini segera menggema kuat di sekitar rumah Kisarwa ini, nampaknya Raka Senggani tidak hanya memberikan isyarat kepada lintang Sandika dan Kilonowastu yang masih berada di luar rumah itu. Suara burung kedasih yang ditirukan oleh senopati pajang ini mampu melepaskan pengaruh sirup yang dilepaskan oleh orang yang berniat menculik bayi yang merupakan cucu dari Kisarwa ini. Terbukti mendadak bayi yang berada dalam gendongan orang yang memakai penutup wajah berwarna hitam itu mendadak menangis, cukup keras tangisan bayi itu hingga membangunkan seluruh penghuni rumah termasuk dua orang pengawal tanah perdikan yang ditugaskan oleh Anggono selaku pemimpin pengawal tanah perdikan Mantiyasi. Heh, apa yang terjadi? Ucap seorang pengawal kepada temannya. Bayiku, tolong bayiku. Ia telah menghilang seru seorang perempuan dari dalam biliknya. Yang tiada lain adalah putri Kisarwa. Mendadak terjadi kehebohan dalam rumah yang lumayan besar ini dan si pelaku penculikan bayi ini pun tampak kaget karena ilmu sirup yang dilepaskannya mampu dibuyarkan oleh seseorang. Heh, aku harus segera meninggalkan rumah ini, ucapnya dalam hati. Berak, ia pun langsung menendang pintu dapur rumah Kisarwa itu dan langsung keluar. Bergegas, ia berjalan menuju ke arah tanah persawahan yang tepat di belakang rumah ini. Belumpun jauh ia melangkah, tiba-tiba ia dikejurkan oleh suara seseorang dari sebelah kanannya. Tinggalkan bayi itu, ternyata Raka Senggani telah berdiri tidak terlalu jauh darinya sambil menyuruh untuk meninggalkan bayi bawaan yang hendak ia culik ini. Orang tersebut berdiri mematung sesaat akibat dari pengaruh bentakan dari senopati pajang ini. Setelah ia merasa terbebas dari pengaruh suara yang didengarnya itu, maka orang tersebut pun berkata, berani mendekatku bunuh bayi ini, ucapnya tak kalah garangnya. Hei, apa salah bayi itu sehingga kau harus membunuhnya? Atau dirimu ini hanya seorang pengecut yang berani hanya kepada seorang orok saja? Ejek Raka Senggani. Bangsat, tutup mulutmu. Atau kalau kau memang mampu ambillah bayi ini dari tanganku, seru orang tersebut marah. Sementara itu, lintang Sandika dan Kilono Wastu yang mendengar suara isyarat yang telah diberikan oleh Raka Senggani segera masuk ke dalam perkarangan rumah Kisarwa itu. Marilah Kilono, kita lihat apa yang terjadi, ajak lintang Sandika kepada Kilono Wastu. Maringer, sahut Kilono Wastu, keduanya terus saja berlari menuju arah belakang dari rumah Kisarwa ini. Karena dari arah belakang itulah mereka mendengar dua orang sedang berbicara dengan cukup keras. Sedangkan dari arah dalam rumah, dua orang pengawal Tanah Perdikan Mantiyasih dan Kisarwa bersama menantunya pun keluar ke belakang rumah. Pengculik bayi itu sudah terkepung dari tiga jurusan, sehingga ia pun langsung berkata mengejek, ternyata orang-orang Tanah Perdikan ini beraninya hanya bermain keroyokan. Ha, 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 ucapnya sambil tertawa-tawa. Heh, kembalikan anakku, akan kau bawa kemana anakku itu? Seru menantu Kisarwa, ia nampak cemas melihat putranya berada dalam gendongan orang yang tidak dikenalnya. Ha, 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 anak ini akan ku jadikan tumbal, ambillah jika kau mampu. Huf, teriak orang tersebut sambil tertawa. Ia pun berusaha pergi meninggalkan tempat itu. Namun Raka Senggani yang melihatnya langsung berteriak nyaring sambil melepaskan ajian wajra geninya. Tunggu, heoh, dum, braak, senopati pajang ini memang tidak mengarahkan serangannya itu pada tubuh sang pengculik. Ia takut akan membuat bayi yang dalam gendongannya terkena ajiannya, dan sebuah pohonlah yang jadi sasarannya, hingga pohon tumbang dan segera menghalangi jalan orang itu. Dengan sangat cepat Raka Senggani mengejar orang tersebut yang terhenti akibat jatuhnya pohon yang menghalangi jalannya. Urusan kita belum selesai, mengapa Kisanak sudah mau pergi begitu saja? Tanya Raka Senggani pelan, orang yang telah menculik cucu Kisarwa itu membalikkan badannya. Terlihat ia sangat geram melihat orang yang ada di hadapannya ini. Kau terlalu banyak turut campur urusanku, terima ini, heah. Seru orang itu, Seed, Seed, heh, tiga buah senjata rahasia yang berupa pisau-pisau kecil melesat menyerang Raka Senggani dan langsung mengenai tubuh dari senopati pajang itu. Akan tetapi sungguh terkejut orang itu setelah serangannya tadi tidak mampu menembus tubuh dari senopati pajang ini. Ternyata orang ini memiliki ilmu kebal, ucap orang itu di dalam hatinya. Maka ia pun dengan cepat mencabut senjatanya yang berupa pedang dari balik pinggangnya. Kembalikan bayi itu, teriak Raka Senggani lagi. Ia melangkah mendekati orang tersebut, Kau memang mencari mati? Heh, hiah, sambil berteriak ia melompat menyerang Raka Senggani dengan pedangnya, sedangkan bayi yang diculiknya itu masih dalam gendongannya. Haid, Raka Senggani melompat mundur menghindari serangan tersebut, sambil ia memutar tongkat berkepala ularnya. Serangan dari lawannya itu tidak mengenai sasarannya, namun tetap saja orang itu melancarkan serangannya dengan memburu terus Raka Senggani. Teraak, saat untuk kedua kalinya orang tersebut membabatkan pedangnya mengarah lambung senopati pajang, sehingga terpaksalah Raka Senggani menangkis serangan dari lawannya ini. Hingga benturan keras pun terjadi, nampaklah dua kekuatan besar beradu yang menyebabkan mereka harus mundur ke belakang. Pelaku penculik tersebut mundur tiga langkah, sedangkan Raka Senggani hanya selangkah saja terdorong mundur. Orang itu pun merasa bahwa lawannya ini masih berada di atasnya dalam hal tenaga dalamnya. Hiyah, tanpa memperdulikan hal tersebut, ia kembali menyerang dengan cepatnya dan kali ini sebuah tusukan mengarah dada dari senopati pajang. Raka Senggani hanya memiringkan sedikit saja tubuhnya ke belakang guna menghindari serangan itu, dan dengan cepat pula serangan balasan dilancarkan oleh senopati pajang menggunakan senjata tongkatnya ke belakang dari pelaku penculikan bayi itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!